Sepertinya rumah tante yang ini Nah itu dia bocah kampung datang juga Aku harus bersikap baik sama dia Tante? Hai apa kabar Rara? Tante kangen banget sama kamu Disini rumah tante Nanti kamu tinggal bareng disini sama tante dan Sarah juga Kamu ke Jakarta memang mau cari kerja kan? Iya tante Rara mau cari kerja di Jakarta Makasih ya tante Nah nanti kamar kamu disini ya Kamu satu kamar sama Sarah Semoga kamu betah ya disini Nanti tante bakalan bantuin kamu cari kerja Kebetulan tante juga punya kenalan bos besar Jadi kamu tenang aja Makasih banyak ya tante Tante sudah bantu banyak Rara Rara senang banget punya keluarga sebaik tante Sekali lagi makasih ya tante Polos banget sih Wah kamarnya bagus banget Gak seperti kamarku yang ada di kampung Aku mau simpan barangku dulu Aku pilih kasur yang mana ya Kayaknya yang ini aja deh Nyaman banget Deket jendela Jadi bisa lihat suasana luar yang segar Kurang ajar Heh orang kampung Ngapain kamu tidur di kasur aku Bisa-bisanya ya kamu baru disini Sudah ngotorin kasur aku Hah kak Sarah Maaf kak aku gak tau kalau itu kasur kakak Banyak omong Aku baru disini sudah bikin kesalahan Gimana tawaran tante Kamu mau kan Iya mau tante Mama ngapain sih baik banget sama Rara Rara mama bohongin kalau dia bakalan jadi sekretaris Padahal dia mau mama jual ke om-om kaya Dan nanti kita bakalan dapet duit banyak Rara malam ini kamu bakalan ketemu sama bos besar Yang bakalan jadiin kamu sekretaris Jadi kamu harus aku dandarin dan kamu nurut aja oke Baik kak Selamat malam dan selamat datang tamu spesial kami Sabar ya pak ya Kami sedang mempersiapkannya Kak tapi aku gak suka pakai pakaian terbuka kayak gini Aku gak biasa Kenapa aku harus dandain seperti ini Kan kerja di kantor gak baru pakaian seperti ini kak Hah Kamu ini terlalu banyak omong Ikut kakak aja Jangan kebanyakan protes kalau kamu mau duit Oke Kerja di Jakarta itu gak mudah Jadi Kamu harus nurut sama kami Ayo buruan cepat kamu minum ini Minum Minum Enggak tante aku gak biasa minum ginian Minum Astaga Enggak mungkin Kamu itu gak bisa saksuci Kamu itu udah aku bayar Enggak aku gak mau Aku gak nerima uang apapun Dan aku gak sudi diginiin Aku akan laporkan kalian ke polisi Aplosok Aplosok